selamat menikmati lembut sekali tes, tes, dengaran sekarang lebih jelas, oke oke ya, ini mic saya agak bermasalah kalau misalkan hilang mic, hilang apa? hilang suara, tolong segera diinformasikan ya, jadi materi etika publikasi ilmiah ini ini sudah bagian kedua yang bagian pertama sudah pernah kami sampaikan di channel RCE juga di Zinodo CRCE juga ada juga etika publikasi ilmiah bagian pertama ya kita lanjutkan ya, sebagaimana di bagian pertama saya sosialisasikan ulang bahwa untuk lembaga yang sering menjadi rujukan etika publikasi ilmiah itu ada bermacam-macam di dunia ini tapi ada enam yang menjadi pelopor dari standar atau role model etika publikasi ilmiah itu ada KUP, WAME, ICMCE IS, GSE, dan case selain itu juga ada banyak yang lainnya cuman yang enam ini sebagai pelopor adanya suatu bentuk etika publikasi ilmiah kemudian untuk yang whitebook atau buku manual standarnya itu ada yang sudah berupa buku juga bisa didunut secara gratis di consulscienceeditors.org itu bisa diunduk gratis pdf-nya is.org.uk ini juga sama bisa diunduk gratis kalau yang publikasi etik.org ini dia nggak ada bukunya cuman disitu banyak case-case yang spesifik yang bisa kita jadikan pelajaran yang disini juga berdasarkan inspirasi dari yang di forum publikasi etik itu saya membuat suatu bentuk pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh pengelola jurnal ya ini sebelum kita ke pembahas masalah etika publikasi itu kita perlu mengingat kembali ini ada satu hal ya terkenal pilar pengelolaan jurnal ilmiah ini yang saya rumuskan sendiri ya berbasis pada apa yang dipahami di KOP maupun di CSE maupun di atau origin daripada suatu jurnal ilmiah pertama kali jadi ada registrasi verifikasi repository dan diseminasi bahwa jurnal ilmiah mengelola jurnal ilmiah apapun itu bentuknya entah itu yang terindex skopus atau tidak terindex skopus entah itu yang was atau yang dia tidak mau terindex was dan lain sebagainya asal yang empat ini dilaksanakan dengan baik sesuai dengan standar yang ada maka yang bersangkutan sudah melaksanakan pengelolaan jurnal yang ideal entah itu sudah terindex atau tidak terindex karena index itu hanya bagian dari diseminasi hanya bagian dari salah satu pilar sedangkan verifikasi seperti reviewer itu juga ada standarnya juga registrasi seperti informasi yang ditaruh metadata autor metadata judul metadata afiliasi metadata kontak metadata founder dan lain sebagainya itu juga ada di registrasi sedangkan repository itu bagaimana kita menyimpan daripada artikel ilmiah yang sudah diterbitkan di tempat kita dan kita harus menjamin bahwa artikel yang diterbitkan di tempat kita itu akan sustain lama sekali ya jangan sampai hilang daripada di website nah itu yang menentukan bahwa kita jurnal yang baik atau tidak bahwa kita punya penyimpanan yang bagus makanya ada yang setelahnya digital archiving atau web archiving yang bisa untuk menyimpan konten digital secara lama termasuk perangkatnya ada DOI dan ada Portico ada Clocks Log dan lain sebagainya itu bisa dipelajari di materi yang lain ada di materi digital archiving juga ya pernah kami share juga materinya terkait dengan digital archiving ya jadi mengingatkan bahwa jurnal yang baik itu bukan dia terindik di mana tapi yang penting menaksanakan empat pilar pengolahan jurnal ini dengan baik karena terindik itu hanya bagian dari diseminasi salah satu pilar saja ya basic prinsipnya bahwa pengolahan jurnal yang baik kalau menurut Co ya ini yang juga dipakai oleh DOAJ itu ya beberapa hal ini ya kalau sudah jurnal sudah melaksanakan beberapa hal ini ya sudah karena prinsipnya adalah transparan sebetulnya transparan integrity itu prinsip-prinsip basicnya ya jadi kita transparan kalau misalkan dia berbayar tulis berbayar kalau misalkan tidak berbayar tulis tidak berbayar kalau misalkan itu posisinya dia dia apa namanya itu pakai ada withdrawal policy-nya bagaimana ya kasih withdrawal policy ada retraction-nya bagaimana kasihannya clear mulai dari proses hulu ke hilirnya itu clear nah itu yang diminginkan oleh semua etika publik kasih ilmiah yang dibuat oleh badan-badan yang saya butuhkan di awal tadi itu jadi intinya standarnya itu sama mereka transparan dan ada berintegritas ya integritasnya itu yang penting nah sekarang pertanyaan yang sering muncul saya sering sekali bikin pertanyaan-pertanyaan gini ya karena yang yang sebelumnya itu pernah juga saya bikin pertanyaan juga yang untuk etika publikasi ilmiah bagian pertama sekarang yang bagian kedua ini saya kasih juga yang sama enam pertanyaan ya yang sering jadi pertanyaan bolehkah menerbitkan artikel yang sudah muncul online ya bukan jurnal posting atau buku misalkan sekarang sedang sedang lazimnya profesor-profesor penulis-penulis itu nge-block blogger mereka nyetatus dan nyetatusnya itu kontennya ya mereka taruh dari draft penelitian mereka yang belum dipublish di jurnal atau posting atau buku mereka share dulu di setelahnya tes tes the market dululah taruh dulu di status taruh dulu di blogger agar orang-orang tahu dulu penelitian mereka dan kemudian di-submit apakah setelah ini kemudian similarity-nya tinggi dan kita harus reject nanti kita bahas jadi pertanyaan yang pertama kemudian yang kedua ini bolehkah withdrawn artikel ilmiah sebelum diterbitkan ada penulis dia melakukan multiple submission atau dikatakan juga sebagai simultaneous submission bahasanya kalau di coop itu dia menyalakan submit ke banyak jurnal hit and run gitu modelnya kebanyak jurnal dan akhirnya siapa yang terlebih dahulu dia pakai yang itu nah boleh tidak kemudian si penulis ini melakukan hal itu dan kemudian minta withdrawn prosesnya itu bagaimana yang secara standarnya coop kemudian ada tiga bolehkah menerapkan withdrawal fee withdrawal fee ini berarti mereka itu boleh withdraw tapi boleh tidak kemudian karena kita sudah mengeluarkan cost yang banyak review sudah dibayar kemudian sudah diedit sembilan rupang mengeluarkan tim editing sudah resource-nya sudah banyak waktunya terbuang percuma untuk paper itu boleh tidak kita kasih withdrawal fee mereka bayar satu juta boleh narik artikelnya itu kita bahas juga kemudian selain itu juga ada daftar hitam penulis orang-orang yang sering submit ke banyak jurnal langsung kita bikin blacklist di jurnal kita afiliasinya di blacklist siapapun afiliasi dari kampus penulis yang melakukan multiple submission itu tidak boleh lagi submit di tempat kita satu tahun atau di embargo atau penulisnya sendiri di blacklist ini boleh tidak menurutku model-model blacklist seperti ini yang kelima bolehkah meminta penulis mencintasi artikel tentu ini awal-awal di Indonesia masih demam-demam mau submit skopus mau akreditasi masih belum sebanyak sekarang model-model data index skopusnya atau akreditasi banyak jurnal-jurnal yang minta autor untuk mencintasi artikel di jurnalnya sendiri agar si jurnal ini bisa memiliki citasi yang cukup agar poin akreditasinya tinggi dan lain sebagainya itu self-citation namanya full core question ya bahasanya itu boleh enggak prosesnya bagaimana yang sesuai kemudian bolehkah editor terbit di jurnal sendiri nah ini juga menjadi momo juga ya banyak ketika kita sampai DOAJ ternyata SD DOAJ bilang ini ada editornya terbit di jurnal sendiri mana caranya kalau misalkan hal itu terjadi karena DOAJ ternyata kadangkala merejek jurnal yang ternyata editornya terbit di jurnal sendiri namun si hasatinya itu bagaimana ya kita lanjutkan ke pertanyaan utama ya untuk mempersingkat waktu karena waktunya cuman sebentar kita lanjutkan nah bentar oh ya ini oke pertama adalah masalah menerbitkan artikel ya yang sudah muncul online nah hal yang terkait yang kita bahas ini ini di di publication etic.org ini masuk dalam skema yang self-pregorism atau prior publication jadi ini semua tergantung pada policy dari jurnal itu sendiri ya jadi gak gak bisa si jurnal langsung menyatakan bahwa kali similartinya tinggi maka anda di tidak di rejek gak bisa masuk di decline ternyata similarity dari blog yang nyatanya milik dia sendiri yang dia tulis atau preprint server yang dia tulis sendiri dan tidak di timeline dimanapun nah jurnalnya merasa itu similarity ke web tadi dan ke preprint server tadi padahal jurnal ini gak punya preprint policy ataupun prior publication policy ya mereka gak ada prior publication policy jadi kuncinya itu di prior publication policy itu apa saja yang diperbolehkan karena ternyata di coop itu diharuskan jurnal itu punya prior publication policy agar jelas transparan mana aja yang termasuk prior publication policy karena gak bisa dipungkiri saat ini itu era-era yang sekarang ini digital ini si author itu kadang-kadang udah nge-share terlebih dahulu hasil karyanya ya entah itu lewat sosial media atau research networking ya kayaknya menulis research guide mereka share dulu aja sendiri baru kemudian mereka submit tujuannya agar karyanya itu bisa di-claim dulu secara publik bahwa dia yang pertama kali nulis seperti itu ya jadi jurnal harus punya prior publication list sendiri dulu ya kalau jurnal gak punya prior publication list dan kemudian similarity langsung di apa di reject reject aja similarity-nya sama itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bahwa mereka harus punya standar dulu prior publication policy-nya dulu ya karena bermacam-macam ya prior publication policy itu ya prior publication policy itu bisa macem-macem ya kenapa kok hal ini harus ditampilkan prior publication policy karena itu dinamis dia ya macem-macem dinamis karena berkembang zaman itu awalnya ada blog sekarang ada preprint server istilahnya ya kayak SSRN kayak SAGE preprint semua yang submit SAGE sekarang harus upload ke preprint servernya SAGE kayak gitu-gitu semua yang submit ke LSEFIR jurnal diminta datanya di upload di data.mendeley.com model-model sekarang semuanya mengikuti seperti itu jadi ini harus kita pastikan dulu ada di web kita tapi ini nanti kontradiktif dengan kebijakan double blind yang akhirnya menjadikan kebijakan double blind itu seperti kebijakan yang dahulu kalau udah gak zamannya double blind dimana reviewer gak tahu ini yang nulis siapa si yang nulis gak tahu ini yang nge-review siapa karena pada intinya nanti ketika itu sudah online di preprint si reviewer pasti tahu itu yang nulis siapa karena di preprint pasti metadata udah muncul di blog udah muncul bahkan akhirnya nanti terjadi salah paham kalau si penulis ini gak mencantumkan di editorial letternya dia submit ke jurnal dia kasih cover letternya itu gak dia santumkan bahwa artikel di link ini santumkan seperti itu sehingga disclaimer-nya si reviewer gak tahu akhirnya si reviewer menyatakan dia melakukan plagiasi padahal itu artikel dia sendiri yang dia taruh di online-kan di lokasi ke lokasi yang sifatnya adalah untuk bukan seperti prior publication jadi prior publication yang dimaksud ini yang dianggap penerbitan sebelumnya itu yang mana saja jadi yang dikecualikan yang mana yang dianggap yang mana kalau masuk di prior publication berarti yang muncul di situ itu dianggap sudah terbit kalau gak masuk di prior publication berarti di situ dianggap belum terbit jadi resultnya itu boleh kalau menurut Google itu asalkan jika memang sudah ditentukan boleh oleh polisi jurnal tersebut misalnya itu tidak boleh kalau misalkan tidak boleh jika memang sudah ditentukan oleh polisi jurnal tersebut jadi tapi pada intinya di diskusi itu diskusnya sikup menyatakan itu boleh itu boleh asalkan di polisi jurnalnya sudah mencantumkan hal tersebut kalau misalkan di polisi jurnalnya menyatakan oh kami menganggap terbit di web itu merupakan prior publication ya sudah berarti hal itu tidak boleh tapi kalau misalkan itu boleh ya berarti itu harus ada di polisi jurnalnya bahasanya di-gump seperti itu bisa dicek narasinya di publication yang saya sertakan di slide di publication contoh yang prior publication seperti ini ini contohnya dikecualikan prior publication itu dia di preprint server abstract atau webcast tapi ada ada jurnal itu yang dia ketika sudah terbit mereka meminta dalam disclaimer-nya di preprint server minta di delete di abstractnya minta di delete kalau sudah terbit di jurnal sebut karena ada jurnal itu kan yang copyright-nya pindah dari author pindah ke publisher sehingga ada publisher itu yang meminta si author untuk menghapus yang ada di preprint server ada yang seperti itu tapi ada juga yang membebaskan itu tergantung kebijakan masing-masing jurnal kalau niatannya memang open access secara penuh berarti kebijakan untuk disclaimer itu tidak ada karena preprint server ini sudah bagian dari model ekosistem jadi open access contoh yang lainnya misal seperti ini ini dia langsung direct tentang masalah dual submission kalau dual submission itu kriterianya seperti ini kalau enggak kriteria seperti ini berarti dia enggak ada masalah jadi ada prior publication ada dual submission dia langsung kasih dua penjelasan terkait dengan policy prior publication dan dual submission poster presentation kemudian meeting abstract tesis disertasi atau skripsi itu enggak dianggap sebagai who previously published dan disini udah jelas previously explicitly doesn't include oral poster presentation meeting abstract or skripsi tesis disertasi jadi meskipun tesis disertasinya udah online atas nama orang itu sendiri ya itu enggak dianggap publikasi oleh si jurnal aku ini dan itu juga sama juga dipunyanya si Elsevier atau si Sagi kalau Sagi juga sama dia most dissertation and thesis itu enggak dianggap sebagai publikasi jadi meskipun itu sama tetap persis si Sagenya menganggap itu bukan publikasi jadi itu tidak dianggap sebagai prior publication kemudian ada lagi seperti yang di Elsevier ini udah jelas doesn't view the following prior use of work as prior publication intinya itu prior publication policy kayak gini perlu ada di jurnal kita masing-masing agar kita bisa menyatakan bahwa ini yang boleh ini yang enggak boleh tapi kalau kita udah menyentuhkan prior publication kayak gini pastikan udah berhati-hati misalnya kalau kita mau submit ke Diwajih terus kita ngomong kalau udah terbit di tempat kita tolong dihapus Diwajih misalkan copyright pindah pasti direjek nanti kalau copyrightnya dia pindah ke jurnal dan itu minta dihapus karena itu against dari open access spirit bahasanya jadi rohnya open access enggak enggak masuk di jurnal itu ya ini untuk prior publication lanjutnya adalah bolehkah withdraw artikel ini yang belum diterbitkan ya bahasanya itu boleh bolehnya itu bagaimana tapi aturannya yang boleh itu yang jelas itu autor itu ini yang harus berhati-hati ya autor itu memang dalam intinya memang punya hak ya jadi dia itu punya misalnya itu posisinya itu meskipun itu setara sebetulnya autor itu punya kunci itu karena artikel dia artikel dia yang hendak ditaruh di suatu jurnal diterbitkan di suatu jurnal jadi kalau si autor minta saya enggak jadi terbit di jurnal ini ya berarti si editor harus itu yang yang sekarang ini sedang misleadingnya di situ kita misleadingnya itu adalah kita serangkali menganggap bahwa autor itu enggak bisa lagi withdraw tapi disini ada pengecualiannya pengecualiannya autor harus ngasih notifikasi email kepada editornya ya itu etikanya email mau withdraw ya jadi kalau misalkan biasanya terjadi kalau misalkan lama lama sekali enggak direspon silakan aja langsung email ke pengolah jurnalnya kami withdraw ya sudah selesai meskipun itu enggak dibalas sama pengolah jurnalnya tapi Anda sudah memberikan statement notifikasi pengolah jurnalnya bahwa kami withdraw ya karena itu paper Anda ya paper Anda paper si autor ya dari sisi editor bagaimana editor itu harus wajib transparan dalam pengolahan jurnalnya di publication etik di case-nya ini bahkan itu dicontohkan kasusnya adalah si paper itu sudah masuk proof sticks proof sticks itu maksudnya sudah sudah di layout ya jadi kalau kita ngomong materi kita etika publikasi ilmiah sebelumnya itu dalam proses artikel yang sudah accepted itu selanjutnya kan ada tiga step itu step pertama itu adalah step pre-proof step kedua adalah step-step yang uncorrected proof step ketiga adalah step corrected proof atau proofed nah setelah itu proof stick itu maksudnya sudah proses proofed sudah proofed sudah proofed itu bahasanya itu sudah sudah autor sudah menyetujui editannya tapi tiba-tiba si autor ngirim email ke editor tolong di withdraw artikel saya karena saya sudah diterima di jurnal lain ya alasannya itu karena itu impact factor-nya lebih tinggi bahasanya itu di case-nya paling banyak di publication etik.org itu case-nya seperti itu jadi sama kayak kita submit ke jurnal Sinta 3, Sinta 4 sama submit Sinta 2 ternyata yang sudah submit di Sinta 3, Sinta 4 sudah accepted sudah di editing sudah mau diterbitkan ya tinggal konfirmasi untuk proof sudah selesai tiba-tiba si autor ngirim kami nggak jadi terbit di jurnal ini nah itu sudah pada tahap itu nah ini oleh si Cook dikasih advice silakan untuk di withdraw ya bahkan si editornya itu sudah mengatakan itu unethical segala macam sudah dibilang oleh si Cook bahwa itu memang unethical menarik kayak gitu ya dan kita perlu menyatakan itu unethical tapi dalam standar etika boleh asimnya nggak boleh si editor itu menahan artikel sebut dan dipublish ya kalau belum terbit ya ini model-model pengelolaannya kalau belum terbit ya jadi disclaimer-nya itu harus sudah disampaikan sudah jelas dan ketika sudah menyetujui mau terbit harus disampaikan kalau sudah terbit nggak bisa lagi di withdraw yang bisa itu retraction sama removal ya apa itu retraction removal tolong dibaca materi yang etika publikasi ilmiah bagian 1 ya disitu ada apa saja yang bisa di-retrack dan apa saja yang bisa di-remove ya selanjutnya adalah bolehkah menerapkan withdrawal fee setelah autor menyatakan oke saya withdraw dan editor bilang oke sampai withdraw boleh nggak kita kasih fee minta fee si editor ini ya ternyata nggak boleh sama si kub ya oleh kub itu commission commission and publication etic itu mereka nggak menyatakan itu unusual activity kenapa kok logikanya apa kalau itu unusual activity orang withdraw dari papernya dari suatu jurnal itu kemungkinannya kan ada banyak hal ya bisa salah satunya itu adalah karena jurnalnya nggak meroses-meroses artikelnya itu unusual activity ya dan kalau ternyata disengaja oleh jurnalnya dan kita pakai withdrawal lebih bukankah itu menjadi unethical dari sisi mengelola jurnalnya makanya oleh kub disampaikan ini nggak nggak boleh pakai withdrawal fee ya namun diperbolehkan pakai submission fee ya jadi submission fee itu lazimnya persentase lebih kecil 100-10% maka misalkan kalau terbit APC-nya 1000 dolar misalkan seperti itu maka submission fee-nya 100 dolar atau 50 dolar atau kalau udah terbit 250 ribu nah ini berarti submission fee-nya 25 ribu 10 ribu 20 ribu ya fungsinya nanti akhirnya si si penulis ini nggak sembarangan submit mereka bayar juga untuk submit itu nah ini lazim aja boleh-boleh aja nggak ada masalah submission fee itu nggak ada masalah dan kemudian nanti prosesnya ternyata dalam prosesnya itu mereka withdraw ya nggak ada masalah silahkan di withdraw ya yang jelas kita udah udah tidak ada kendala karena resource kita udah terbayar dari submission fee ya itu maksudnya seperti itu jadi withdrawal fee itu nggak boleh yang bisa diperbolehkan itu adalah submission fee reasoningnya apa yang membolehkan submission fee karena dalam beberapa case yang saya share di atas itu banyak sekali student-student atau mahasiswa itu khususnya di Indonesia juga ternyata terjadi juga di luar negeri ya itu mereka mewajibkan tugas-tugas kuliah itu untuk submit ke jurnal nggak tahu itu diterima atau nggak yang penting submit itu juga yang kita sadari juga ketika kita membuat suatu bentuk training-training workshop skopo submit apa training penulisan segala macam saya sendiri juga yang kata-nggala menyarankan kita submit aja dulu nggak tahu diterima atau nggak nah itu ternyata itu gelombang seperti itu gelombang pasang seperti itu ke jurnal-jurnal yang bereputable itu banyak sekali akhirnya jurnal-jurnal bereputable itu banyak yang pakai submission fee agar waktu mereka nggak terbuang percuma untuk menyeleksi artikel-artikel yang memang nggak layak benar untuk diproses selanjutnya ya jadi itu yang untuk submission fee itu boleh withdrawal fee itu yang nggak boleh selanjutnya adalah daftar hitam penulis ya ternyata di kopi itu nggak memperbolehkan daftar hitam penulis ya kita nggak boleh memblacklist autor itu nggak boleh ya autor di blacklist karena melakukan multiple submission afiliasinya di embargo setahun nggak boleh submit itu sudah jamak kita temui di berbagai jurnal kita di Indonesia ini ya ini memang karena ada jurnal-jurnal yang udah settle banyak mencontohkan seperti ini maka kita banyak yang mencontoh juga ya tapi karena kita kadang-kadang kita contoh karena kita juga mangkal dengan autor yang multiple submit tapi menurut kuk itu nggak diperbolehkan analytical karena sejujurnya itu ada celah hukum kalau menurut dari bahasan di kuk itu ada celah hukum dan memang itu betul dampak hukum yang serius pada jurnal ilmiah tersebut kalau blacklist seorang autor apalagi afiliasinya karena konsekuensinya itu dampaknya bisa ke arah gugatan juga bisa gugatan yang misal menjadi dipidanakan itu juga bisa banyak kontrol hukum di situ kalau misalkan ada blacklist autor apalagi yang sifatnya public maka blacklist itu tidak disarankan oleh gug yang disarankan adalah bentuk edukasi itu yang utama edukasi itu yang utama mereka sudah sadar multiple submission itu memang nggak beratika apapun modelnya itu dia nggak beratika tapi dia tidak menyarankan untuk buat blacklist yang disarankan adalah edukasi bahkan dalam flowchart-flowchartnya kub entah itu ditemukannya plagiasi entah itu ditemukannya malpraktis dan lain sebagainya selama itu masih bisa diselesaikan dengan baik tanpa membuat suatu bentuk blacklisted itu flowchartnya selalu mengarah pada arahnya arah adalah declaring statement terkait dengan suatu hal misal kayak bikin expression of concern apa itu expression of concern bisa dilihat di material etika publikasi ilmiah bagian satu jadi pengolah jurnal membuat suatu expression of concern ada di editorial note etika jurnal terbit itu dibikin juga intinya edukasi itu yang diutamakan jalan tengahnya kalau ternyata pengolah jurnal merasa kita perlu bikin list mewaspadai autor tertentu boleh jalan tengahnya bikin yang namanya grey list grey list itu bukan grey list mewaspadai saja tapi di internal saja mewaspadai jadi kalau misalkan kita punya komunitas seperti RCI kita punya autor atau afiliasi yang diwaspadai kalau itu submit ke jurnal kita diwaspadai ditanyakan yang betul-betul apakah ini bentuk submission yang benar atau ini hanya multiple submission karena dalam historisnya statistiknya kalau dari afiliasi ini atau dari nama ini dari salah satu co-autornya itu selalu melakukan multiple submission jadi ada yang namanya grey list bukan di black list tapi grey list grey list itu mewaspadai autor-autor tertentu atau afiliasi-afiliasi tertentu dan sifatnya tidak public sifatnya hanya internal komunitas mewaspadai tertentu contoh misalkan KUJK itu mengeluarkan investasi bodong itu kan tidak langsung di list publik tapi mereka pertama ada waspadaan terhadap beberapa investasi terlentu baru kemudian sudah ditemukan pelanggaran hukum sah baru di-share ke publik dan ini tidak bisa diterapkan kalau ke black list autor karena tidak bisa ditemukan pelanggaran yang sifatnya selain etikal kayak bidanan dan sebagainya ini tidak boleh di-sharekan ke publik harusnya karena itu sifatnya internal makanya kita tidak pernah menemukan blacklist autor di luar sana dan di jurnal kita harusnya kita tidak memblacklist autor atau afiliasi tertentu kemudian meminta penulis mencintasi artikel tertentu ini namanya coercion ini sudah menjadi malpraktik sejak tahun 1900-an sejak adanya web website itu muncul impact factor itu muncul yang masih di Thomson Reuters itu dia ada impact factor masalah coercion ini sering jadi dulu awal-awal kita mengulai jurnal itu kita pasti minta silahkan misalkan artikel di jurnal kita nah itu bahasanya harus diganti bukan strongly recommended tapi you could consider Anda boleh mempertimbangkan untuk merefer di artikel ini ini bahasanya boleh kalau gini tapi tidak boleh atau mohon disitasi 5 artikel atau Anda bisa mencintasi artikel kami itu tidak boleh bahasa seperti itu tapi boleh kalau bahasanya itu you could consider atau mempertimbangkan karena sifatnya adalah improvement papernya mengimprove paper entah itu si editor entah si reviewer fokusnya adalah improving papernya agar papernya bagus maka diminta autorenya mempertimbangkan merefer artikel-artikel ini sebagai bahan bacaan dia ya itu boleh kalau begitu yang tidak boleh itu meminta secara jelas di author guideline mencintasi artikel di jurnal kita mencintasi artikel-artikel yang di jurnal-jurnal lain dipublisir yang sama misal kampus tertentu A jurnal E jurnal 1 jurnal 1 ini ada artikel masuk mereka minta artikel yang masuk di jurnal 1 mencintasi yang punya publisher A itu yang di jurnal 3 atau 2 ini publisher yang sama itu juga tidak boleh itu namanya coercion namanya coercion itu masuk manipulasi citasi dan itu kategori tidak etis kalau bahasanya kalau tidak etis ini berarti penyelesaian etis etis tidak etis itu kan sifatnya komunitas sosial yang menentukan ini komunitas publikasi maka harusnya sharingnya itu juga sosial dalam komunitas tidak secara publik tidak secara umum karena yang paham masalah itu hanyalah komunitas itu kuncinya di situ makanya kalau kita tadi ada blacklist author blacklist journal itu harusnya hanya komunitas yang memahami karena kalau di luar komunitas nanti akhirnya memahaminya secara keliru kiranya itu sesuatu yang benar-benar buruk sekali padahal memang ada beberapa hal yang disitu melanggar sehingga ada edukasi mereka tidak tahu kalau itu pelanggaran sehingga harus diluruskan nah itu kok fokusnya ke situ bukan langsung mempanis entitas tentu itu adalah bentuk yang salah di blacklist jadi fokus ke kok maupun komunitas-komunitas editor kayak gini ini dia fokusnya adalah edukasi jadi tidak boleh sifatnya jika wajib boleh kan editor terbit di jurnal sendiri ini sudah dibahas juga di kasus-kasus di kok proses sama seperti penulis pada umumnya intinya mereka intinya menyampaikan itu boleh tapi dengan kondisi tertentu dan editor yang melakukan proses adalah editor lainnya dan setelah terbit ini mungkin agak susah setelah terbit disampaikan di editorial note di editorial note itu di awal jurnal itu disampaikan bahwa pada terbitan ini ada tulisan dari editor kami yang sudah direview secara transparan oleh reviewer A dan dilakukan editing secara profesional oleh editor B jadi itu jelaskan di editorial note agar sifatnya transparan dan memenuhi prinsip-prinsip OOP tadi itu jadi boleh dengan kondisi tertentu cuman karena kesulitan untuk mendeteksi terkait dengan transparansi ini karena jurnal-jurnal jarang ada yang memodel seperti ini di DOAJ itu kadang-kadang sudah langsung diponis itu ada editor menerbitkannya dia per terbitan selalu ada nama editornya atau dua terbitan satu editornya terbit di situ itu dianggap dia ada robust editorial proses per review mereka proses per review yang gak capable gak transparan dan gak bagus itu untuk mempersingkat waktu aja sebetulnya tapi pada umumnya itu boleh dengan kondisi tertentu asal kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan OOP ini kita bisa mengeluarkan argumentasi bahwa apa yang kita lakukan itu memang sudah standar dari OOP dan itu sudah ada di link-link yang saya sertakan itu bagaimana si jurnal-jurnal itu disarankan oleh OOP melakukan hal-hal yang seperti saya rangkum di satu sampai tiga itu aja mungkin dari saya